Pebirsa di Treskrimsus, Polda Jambi menemukan 6 lokasi penambangan emas tanpa izin di 3 desa kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Beberapa barang disita petugas dan langsung dilakukan penutupan. Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin yang beroperasi di 3 desa di kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun pada Jumat 8 Juli 2022 kemarin. 3 desa yang menjadi sasaran kali ini yakni desa Sungai Geradak, desa Batu Empang, dan desa Muaro Sekalo. Masing-masing ditemukan 2 aktivitas peti. Untuk sampai di lokasi peti itu, polisi harus menggunakan sepeda motor trail melewati medan tanah dan tancakan curah. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompenspol Christian Tori mengatakan, saat di lokasi tambang peti pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas peti. Namun di lokasi ditemukan tanda-tanda aktivitas peti yang baru saja dilakukan beberapa waktu lalu. Karena adanya dompeng dan penyaring emas. Untuk memastikan lokasi tidak digunakan lagi untuk aktivitas peti. Kepolisian langsung membakar dompeng dan penyaring emas di tempat. Lokasi tempat mungkin bisa lihat sendiri. Ada beberapa bekas-bekas kegiatan pertambangan ini. Yang mungkin kami yakin satu hari atau dua hari sebelumnya ini ada di sini terjadi. Dan kami, barang bukti tersebut kita amankan dan kita mustahkan. Selanjutnya kita akan menelusuri, kita akan lacak, kita akan cari tahu siapa orang-orang yang telah melakukan kegiatan pertambangan di sini. Kita minta supaya masyarakat bantu kami, dukung kami untuk menindak para pelaku ini. Karena kalau aktivitas kegiatan ini dibiarkan, maka dapat dipastikan masyarakat sini akan mengalami kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, Kompenspol Tori mengatakan aktivitas peti ini sangat merusak ekosistem yang ada di aliran sungai. Bahkan aliran sungai juga dapat berubah karena perbuatan ilegal ini. Tidaknya juga meminta masyarakat untuk sadar dampak peti dan diharapkan dapat melapor jika adanya aktivitas peti di Kecamatan Batang Asal. Di Mas Anjaya, Cek TV melaporkan.